Oke guys, selamat datang ke channel saya. Video berikutnya, kita akan membahas tentang rekaun teks. Salah satu genre. Jadi ada beberapa teks dalam bahasa Inggris. Dari mulai narrative, descriptive, spoof, rekaun. Banyak, ada 16 contoh teks dalam bahasa Inggris. Salah satunya yang kita pelajari, rekaun teks. Karena narrative, descriptive, spoof, sudah kita pelajari dalam video sebelumnya. Kita coba membahas rekaun teks. Pertama, rekaun teks itu pasti punya tujuan. Tujuannya itu propose, itu tujuan. To retell something that happened in the past and to tell a series of past events. Untuk mengatakan sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau. Dan mengatakan bahwa kejadian itu berseri atau berurutan. Dan mempunyai generic structure. Salah satunya, nomor satu adalah orientation. Yang kedua, events. Yang ketiga, reorientation. Itu ada dalam purpose, tujuan. Oke, next. Dominant language features. Dominant language features. Biasanya dibentuk, bahasanya itu dibentuk secara dominan, lebih menonjol itu menggunakan Pertama, using past tense. Using past tense itu lampau. Kedua, using action verb. Action verb. Jadi kata kerja yang melakukan sebuah tindakan. Atau melakukan sesuatu. Contohnya, cook memasak. Atau run berlari. Itu action verb. Ketiga, menggunakan adjective. Using adjective. Jadi kata sifat. Ada kata sifat dalam tag recount. Pertama, past tense. Kedua, accent verb. Ketiga, adjective. Itu dalam language features. Oke, recount itu. Narrative and recount in some ways are similar. Both are telling something in the past. So, narrative and recount usually apply past tense. Whether simple past tense, simple past continuous tense, or past perfect tense. The ways narrative are recount told are in chronological order. Using time or place. Commonly, narrative tag is found in storybook, might, fabel, folklore, etc. While recounting is found in biography. Jadi narasi dan penceritaan dalam beberapa hal serupa, keduanya menceritakan sesuatu di masa lalu. Sehingga naratif dan penghitungan ulang, penghitungan ulang maksudnya recount, biasanya menggunakan past tense. Apakah simple past tense itu seperti kata kerja lampau? Ya, seperti itu. Simple past continuous tense atau past perfect tense. Cara penuturan dan penghitungan ulang dilakukan secara kronologis dengan menggunakan waktu atau tempat. Teks narrative umumnya ditemukan dalam buku cerita mitos, fable, cerita rakyat, dan lain-lain. Sedangkan teks cerita ulang atau recount ditemukan dalam sebuah biografi. Nah, di dalamnya ada orientation. Orientation itu pembukaan. Ya, ada pembukaan. The last semester vacation was an unexpected holiday because I didn't have any vacation schedule. But my father gave me a surprise. I was very happy and excited to visit my uncle who had not met for two years. Liburan semester ini masih masuk orientasi. Liburan semester terakhir adalah liburan yang tidak terduga. Karena saya tidak punya jadwal liburan. Tapi ayah saya memberi saya kejutan. Saya sangat senang dan bersemangat untuk mengunjungi paman saya yang sudah dua tahun tidak bertemu. Itu orientasinya. Sekarang ada event. Easy. Dari teks recount itu ada easy. Easy event. I prepared everything needed to go on vacation. After that, dad invited me to go to the terminal. Because we did left at 5 o'clock p.m. The trip that must be taken to Panyabungan was around 13 hours. Along the way, I saw such an amazing view from the bus window. The next day, we arrived at 8 o'clock p.m. I didn't expect, sorry, I didn't expect them to gather, to greet us. One, I'm sorry, on the day, I had to take rest. I had to take rest for freshen my body. Kurang lebih untuk isinya dari teks recount tadi adalah Saya menyiapkan semua yang diputuhkan untuk pergi berlibur. Setelah itu, Bapak mengajak saya ke terminal karena kami memang berangkat pada pukul 17. Perjalanan yang harus ditempuh menuju Panyabungan sekitar 13 jam. Sepanjang jalan, saya melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dari jendela bis. Keesokan harinya, kami tiba pukul 8 pagi. Saya tidak menyangka mereka akan berkumpul untuk menyambut kami. Pada hari itu, saya harus istirahat untuk menyegarkan tubuh saya. Next. The second day there, I did taken by my uncle to go to the garden to harvest oranges. The location of garden was not far from uncle house. Arriving there, I was happy to be able to pick oranges directly from the tree. The oranges that had been picked were sold, and some were for souvenirs. Kurang lebih seperti itu. Hari kedua di sana, saya dibawa oleh paman saya untuk pergi ke kebun untuk memanen jeruk. Lokasi taman tidak jauh dari rumah paman. Sesampainya di sana, saya senang bisa memetik jeruk langsung dari pohonnya. Jeruk yang telah dipetik dijual, dan ada pula yang untuk oleh-oleh. The third day, I and uncle went to the river for take a bath. I did amaze to see the water that was so clear. There is found many people busy to washing and bathing. The holiday was over. I had to go back. I had to go back. I had to go back. I had to go back to Medan to continue the routine activities. While there, I got a lot of experience and visited my family that I had never met before. Hari ketiga, aku dan paman pergi ke sungai untuk mandi. Aku terpukau melihat airnya yang begitu jernih. Di sana, aku menemukan banyak orang yang sibuk mencuci dan mandi. Liburan pun usai. Aku harus kembali pulang ke Medan untuk melanjutkan aktivitas rutin. Selama di sana, aku mendapat banyak pengalaman dan mengunjungi keluarga yang belum pernah aku temui sebelumnya. Kesimpulan. Ada reorientation. Although it was a short vacation, it was a memorable holiday for me. I got a lot of experience there. Oke, once more. Although it was a short vacation, it was a memorable holiday for me. I got a lot of experience there. Walaupun itu liburan singkat, Namun itu menjadi liburan yang mengesankan bagiku. Aku mendapatkan banyak pengalaman di sana. Oke, seperti itu ya. Recount text. Oke, thank you for your attention. Watching till the end. Like, share, and subscribe. If you like, share, and subscribe. Jangan lupa like, share, and subscribe. If you like, share, and subscribe. selamat menikmati